Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sistaseus. Game Strategi Tidak hanya tenar dan mendarat di platform PC ataupun cancel, dalam platform mobile Android pun, Game Strategi merupakan salah satu jenis permainan yang banyak disukai oleh para gamers. Dimana permainan yang membutuhkan keahlian memikir dan kesabaran merupakan ciri khas dari Game Strategi. Contohnya seperti game Class of Clans atau yang biasa dikenal dengan COC, itu merupakan salah satu game strategi legendaris yang ada di Android. Nah, dalam kesempatan kali ini, Sistaseus akan merekomendasikan beberapa game Android strategi terbaik yang bisa dimainkan secara offline. Sebelum kita lanjut, untuk Broku semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Oke, langsung saja berikut 10 Game Android Strategi Offline Terbaik Persis Sistaseus. Final Fantasy Tactics The Wars of the Lion Game strategi yang pertama kita rekomendasikan ini merupakan sebuah game yang pastinya sudah kalian kenal, dan merupakan juga sebuah game jadul portingan dari PS1 yang pertama kali dirilis pada tahun 1997. Di game ini, kamu akan dibawa dalam sebuah dunia bernama Ivalice yang penuh dengan monster dan sihir. Player akan berperan sebagai Ramza, yaitu seorang putra bangsawan yang terlibat dalam sebuah konflik perang saudara yang terjadi di dunia Ivalice. Untuk story yang dihadirkannya cukup terbilang panjang dan kompleks, yang bisa kamu juga ikuti story-nya dengan teks dialog di setiap cutscene-nya. Mekanisme pertarungannya disuguhkan dengan gaya trend-based RPG taktikal, yang dimana kamu akan bertarung secara tim dengan setiap karakter yang memiliki kelas dengan gaya bertarung berbeda. Kamu harus menentukan setiap karaktermu dengan melangkah menciptakan strategi untuk memenangkan setiap pertarungan. Ya, seperti yang kalian tahu, dengan kisah kompleks yang dihadirkan Final Fantasy ini, game strategi ini cukup seru untuk dicoba. Steel and Flash 2 Steel and Flash 2 merupakan sebuah game strategi perang abad pertengahan yang juga merupakan sekuah game dari seri sebelumnya. Dalam game ini, kamu akan dituntut untuk berperang dengan memilih beragam negara yang dihadirkan seperti Jepang, India, Norway, England, dan masih banyak yang lainnya. Mulai dari nol, kamu harus meneklut prajurit yang beragam, mendapatkan sumber daya, meningkatkan hal-hal untuk berperang, dan berinvasi untuk memperluas wilayah. Gameplay yang disajikan dalam game ini membadukan konsep game action dengan sudut pandang ketiga atau biasa disebut TPS. Player bebas menjelajahi dunia dalam game ini untuk berperang, mengambil alih kastil, desa, ataupun bersenang-senang. Player harus mengumpulkan prajurit sebanyak mungkin agar kuat saat bertempur. Meskipun di awal permainan gameplaynya cukup terbilang bingung dan susah, namun seiring kamu memainkannya pasti paham dengan permainannya. Untuk grafis yang ditampilkan game ini cukup terbilang mendapatkan peningkatan yang baik dibanding seri sebelumnya. Ya, bagi kamu para pecinta game berbau perang kerajaan, siapkah kamu untuk membangun kerajaanmu sendiri untuk menguasai dunia? Bad North Jotun Edition Bad North merupakan sebuah game offline strategi toward defense yang memiliki latar belakang di dunia Viking zaman dulu. Di game ini, kamu akan berperan sebagai seorang dari anak raja yang terbunuh yang dituntut harus mempertahankan kota dari datangnya berbagai serangan kapal oleh bangsa Viking ataupun yang lainnya. Kamu akan disuguhkan dengan beragam map level yang bisa kamu pilih dalam game ini. Untuk kontrol gamenya disajikan dengan gaya point and click yang simple. Kamu harus menggerakkan pasukanmu, memposisikannya pada tempat datangnya serangan musuh. Kamu juga bisa memuka beragam prajurit lainnya seiring permainan. Dengan gaya simple dan grafis yang minimalis, game ini cukup menghibur dan pas sekali dimainkan di kalah waktu gabut. Hexonia Hexonia merupakan sebuah game strategi peperangan dengan sistem combat run-based layaknya game Final Fantasy sebelumnya. Namun berbeda, player dalam game ini dituntut untuk membangun kerajaan sendiri dan mengambil semua wilayah kekuasaan musuh yang ada. Di awal permainan kita akan disajikan dengan sebuah listrik kerajaan kecil. Kamu harus mengolah tanah, membuat pasukan, memperluas wilayah, dan menyerang kerajaan lain untuk memenangkan permainannya. Untuk gameplay yang dihadirkan dalam game ini memang terbilang cukup rumit dan harus benar-benar dipahami agar kamu bisa memainkannya. Seperti game strategi biasanya, kamu akan bermain secara bergiliran untuk mengolah ataupun menyerang musuh. Terdapat beragam pasukan yang bisa kamu dirikan, mulai dari warrior, arser, golem, dan masih banyak yang lainnya. Serta juga terdapat belasan kerajaan yang bisa kamu mainkan di dalam game ini, yang masing-masingnya memiliki pasukan prajurit berbeda. Secara keseluruhan, game peperangan yang satu ini memiliki visual dan konsep sederhana namun sangat seru untuk dimainkan. World Conqueror 4 World Conqueror 4 merupakan sebuah game strategi turn-based kembali yang tidak jauh berbeda seperti game Hexonia sebelumnya. Di game ini, player bisa merasakan pengalaman bermain saat-saat bersejarah dunia seperti pertempuran dan krik, pertempuran Stalingrad, kampanye Afrika Utara, dan pertempuran kepulauan Midway. Masih sama seperti Hexonia, kamu akan dituntut untuk membangun beragam pasukan, mengambil alih kekuasaan musuh, dan membenarkan setiap pertempuran. Ada tiga mode yang hadir dalam game ini, yaitu Skenario, Conquest, dan Domination. Dengan menghadirkan luar sepeperangan sejarah, game yang satu ini cukup seru dan layak dicoba bagi kamu yang menyukai game strategi peperangan antar negara. Wild Castle Wild Castle merupakan sebuah game operan strategi tower defense yang cukup seru dengan beragam prajurit dan alat-alat perang canggihnya yang bisa kamu dapatkan seiring permainan. Di game ini kamu akan ditugaskan untuk mempertahankan kastil dari serangan para monster jahat yang menyerang. Kamu bisa meningkatkan beragam pasukanmu yang masing-masingnya memiliki kelas serta pola serangan berbeda. Hal yang cukup membuat penasaran dari game ini adalah meningkatkan kastil dan menempatkan beragam alat canggih yang cukup beragam. Kamu harus mendapatkan gold untuk membukanya. Untuk mekanisme gameplaynya cukup terbilang sederhana kembali. Prajuritmu akan bertarung secara otomatis dan kamu dituntut mengatur skill, menempatkan serangan, dan lain sebagainya. Ya, dengan ukuran file yang bersahabat dan bisa dimainkan secara offline, game ini cukup terbilang bagus untuk dimainkan. Art of War Legends Art of War Legends merupakan sebuah game strategi sederhana kembali yang cukup seru dan adiktif sekali untuk dimainkan. Di game ini kamu dituntut untuk berperang melawan pasukan musuh dengan strategi yang harus kamu keluarkan. Beragam pasukan seperti Arcer, Swordmaster, dan lainnya bisa kamu kirimkan untuk bertarung. Mekanisme gamenya cukup mudah, kamu akan bertarung dalam puluhan level yang disediakan. Kamu bisa mengatur posisi pasukanmu dan melakukan summon di pertengahan pertempuran. Kontrolnya cukup mudah, kamu tinggal tap-tap di layar untuk mengeluarkan pasukan dan bertarung secara otomatis. Dengan sajian game yang minimalisnya kembali, game ini cukup ketagihan untuk dimainkan. Heroes and Castle 2 Heroes and Castle 2 merupakan sebuah game strategi offline yang memandukan genre action RPG layaknya seperti game Steel and Flash yang kita rekomendasikan tadi, namun membawa pertarungan di dunia fantasi. Dimana dalam game ini kamu akan dihadapkan dengan beragam pertarungan antar bangsa ork, horde undead dengan manusia. Kamu bisa memilih tiga kelas yang dihadirkan, antara lain yaitu Nike, Faladin, dan Engineer. Dimana setiap karakter yang kamu pilih memiliki keahlian berbeda. Layaknya seperti Steel and Flash, kamu harus mengatur pasukanmu, berperang dengan mode 3 person, dan bertahan dari serangan musuh di Tower Defense. Ya dengan penyajiannya yang keren kembali, bagi kamu para pencita game strategi, kamu pasti sukani dengan game yang satu ini. War of King War of King adalah salah satu game strategi offline terbaik yang menghadirkan konsep game peperangan dari abad pertengahan. Dalam game ini kamu akan terseret dalam sebuah konflik peperangan antar klan, dan diharuskan untuk memenangkan peperangannya. Sekilas game ini cukup mirip seperti game Class of Clans, yang dimana kamu harus membangun berbagai tempat dan ratusan prajurit untuk bertarung melawan musuh. Di awal permainan, kamu diharuskan untuk membangun town hall dan tempat superdaya agar bisa mendapatkan prajurit yang beragam, seperti Nike, Archer, Warrior, dan masih banyak yang lainnya. Kontrol gameplaynya disajikan dengan point and click yang cukup sederhana, serta grafisnya tampil dengan cukup minimalis, namun mampu menghadirkan nuansa gameplay peperangan yang sangat seru. Lock Quest Lock Quest merupakan sebuah game strategi menarik yang mengusungi alman RPG dan Tower Defense di dalamnya. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Lock, yaitu seorang arsiner berbakat yang tiba-tiba terseret dalam pertempuran Kingdom Force dan pasukan Clockwork. Gameplay yang ditawarkan dalam game ini merupakan hal jual utama yang cukup inovatif. Dengan memadukan elemen strategi, Tower Defense, dan action membuat gameplaynya sangat menarik sekali. Setiap pertarungan yang akan kamu hadapi, kamu bisa membangun sebuah tembok, turret, dan juga jebakan untuk mengalahkan musuh yang menyerang. Uniknya kamu bisa ikut melaju bertempur tanpa hanya mengendalkan apa yang kamu bangun dalam game ini. Meskipun di awal permainan terasa mudah sekali, tapi setelah kamu melewati puluhan hari yang dihadirkan, pertarungan akan semakin susah dan cukup menantang untuk dimainkan. Grafis yang ditampilkan Lock Quest ini hadir dengan fixal resolusi tinggi yang membawa kenangan pada game RPG pada zaman dulu. Ya, secara keseluruhan, bagi kamu para pencinta game strategi RPG, kamu pasti bakal antang memainkan game yang satu ini. Cukup sekian itulah 10 game Android strategi opa yang terbaik menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami.